Intro Menuju putusan sidang cerai Inge Anugrah dan Ari Wibowo menguak masalah baru Kali ini kabar Inge Anugrah diminta angkat kaki dari apartemen Ari Wibowo menjadi serotan Bahkan Ari Wibowo ikut angkat bicara soal nafkah dan tempat tinggal untuk Inge Anugrah Terkait isu Inge Anugrah diminta angkat kaki dari apartemen diungkapkan kuasa hukumnya Petrus Balapationa Ia menjelaskan posisi Inge saat ini harus meninggalkan apartemen Ari Wibowo Petrus mengaku bahwa Ari Wibowo mengusir Inge Anugrah secara halus Diminta untuk meninggalkan apartemen ujar Petrus seperti dilansir dari Youtube Intense Investigasi Dalam minggu ini ibu Inge sudah diusir dari apartemen ungkapnya Diketahui Ari Wibowo pindah ke apartemen bersama Inge Anugrah dan kedua putranya karena kondisi rumah masih dibangun Kalau Ari Wibowo sudah di rumah itu dia bilang Inge tidak boleh masuk ke rumah kalau sudah ada wanita di rumah itu ungkapnya Sementara itu Ari Wibowo membeberkan bahwa rumah yang dibangun bukan hak bersama Ia mengaku rumah tersebut sudah ada sejak sebelum menikah Rumah itu sudah saya bangun dari sebelum menikah itu bukan hak bersama jelas Ari Ari Wibowo pun menanggapi tuduhan mengusir Inge dari apartemen karena statusnya akan bercerai Ia menganggap tidak etis apabila Inge yang bukan pasangan yang masih tinggal bersama Kalau memang sudah cerai terus masih etis gak tinggal bersama Namanya juga sudah cerai bukan suami istri ungkapnya Masa masih tinggal serumah kan gak masuk akal tegasnya Namun saat ini Ari Wibowo mengaku masih tinggal bersama Inge Anugrah di apartemen Sembari menunggu putusan cerai ia masih bertanggung jawab atas hidup Inge Anugrah Tak hanya itu Ari Wibowo pun membantah bahwa Inge Anugrah tinggal di kos-kosan ia mengaku kabar tersebut hoax Selain masih memberikan Inge Anugrah tempat tinggal Ari Wibowo juga mengaku masih memberikan nafkah Ia mengaku akan terus memenuhi kebutuhan Inge Anugrah hingga putusan cerai dibuat Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya